Pemerintah Kabupaten Padi menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional di lapangan Kombiji Alugoro Selasa Sore. Upacara ini diikuti oleh santri dari seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Padi. Dalam upacara tersebut, Upati Haryanto selaku inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Agama yang kembali mengulas penetapan HSN 4 tahun silam. Sejak penetapan HSN pada tahun 2015, penyelenggaraan peringatan setiap tahunnya mengambil tema yang berbeda-beda. Untuk 2019 ini, mengangkat tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Tema tersebut diangkat karena sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian, di mana pesantren kesadaran harmoni beragama dan berbangsa, metode mengaji dan mengkaji, para santri biasa diajarkan untuk khidmat. Pendidikan, kemandirian, gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra. Lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar. Merawat hasanah kearifan lokal, prinsip maslahat, dan yang terakhir penanaman spiritual. Kemudian melahirkan peristiwa hero tanggal 10 November 1945, yang kita peringati sebagai hadiah pahlawan. Dalam peringatan HSN tahun 2019 ini, terasa sangat istimewa, dengan hadirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren. Dengan Undang-Undang tentang pesantren ini memastikan, bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwa, dan juga pemberdayaan masyarakat. Tim Liputan, Cahaya TV